Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nia Mitsubishi. Pada video kali ini, kami akan menjawab pertanyaan dari konsumen yang menanyakan kenapa mobil Mitsubishi Expander yang transmisi manual tidak ada yang dilengkapi dengan fitur handrail elektrik atau electric parking brake? Kenapa fitur tersebut hanya ada di mobil Mitsubishi Expander yang transmisi otomatik? Nah, padahal kalian dan juga punya pertanyaan yang sama? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, klik tombol subscribe, dan nyalakan bell-nya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Nah, langsung saja, memang untuk mobil Mitsubishi Expander yang transmisi manual, semua handrailnya menggunakan handrail jenis standar, jadi belum ada yang handrail jenis elektrik. Alasan utamanya lebih kemasalah fungsional, berbeda dengan mobil Mitsubishi Expander Matic yang sudah tidak ada kopling, serta untuk transmisi-nya semuanya diatur menggunakan jenis elektrik. Untuk mobil Mitsubishi Expander yang jenis manual, semuanya diatur oleh pengemudi. Sebagai contoh, misalnya ketika tolem kondisi tanjakan, untuk pengemudi mobil dengan transmisi otomatik, biasanya ketika menghadapi ranjakan, cukup injak rem, kemudian injak gas, tidak ada lagi setelahnya setengah kopling atau rem tangan. Nah, kondisi ini berbeda dengan pengemudi jenis transmisi manual. Kalau pengemudi manual, biasanya lebih banyak menggunakan rem tangan atau setengah kopling ketika menghadapi tanjakan. Rem tangan ini fungsinya untuk meningkatkan akselerasi. Biasanya gas diinjak secara full, supaya torsinya maksimal, baru kemudian rem tangannya dilepas. Kalau menggunakan handrail jenis manual, kondisi tersebut bisa dilakukan, karena handrailnya bisa dilepas secara mendadak. Nah, kalau handrailnya diganti dengan handrail elektrik, maka kondisi tersebut tidak bisa dilakukan, karena handrail elektrik atau elektrik parking brake membutuhkan waktu untuk melepaskan daya cekram. Nah, ini kurang cocok dengan pengguna mobil transmisi manual, karena dapat mengibatkan kehilangan momentum ketika tanjakan. Kurang lebih itulah alasan kenapa mobil Mitsubishi Expander yang transmisi manual tidak ada yang diberi fitur elektrik parking brake atau handrail elektrik. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini setelah berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081-228-447-856, atau bisa juga langsung kunjungi dealer kami, di Mitsubishi Kartosuro. Nanti bilang saja, sudah janjian dengan Mas Niam Supervisor. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga recepinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak setelah menonton video ini, semoga manfaatnya. Sekian, jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.